Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Yogi Era Reforma Nomor Induk Masiswa 85719815 Dari Pogjarawai Halim Akan mensimulasikan Atau mendemonstrasikan Sebuah pembelajaran di dalam kelas Dari mata kuliah Pembelajaran terpadu di SD oleh Ibu Dwi Eliana SPD MSC Baik, saya akan mulai Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi anak soleh dan soleha Apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah Jangan lupa untuk selalu mengucapkan Alhamdulillah Sebagai ucapan rasa syukur Rasa syukur Coba mister tanya lagi Apa kabarnya? Nah, Dinda tadi lagi ngobrol Baik, Alhamdulillah Apakah anak-anak hari ini ada yang sedang sakit? Tidak ya, berarti semuanya sedalam keadaan sehat Nah, anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan Jangan lupa untuk istirahat yang cukup Makan makanan yang bergisi Serta berolahraga Nah, anak-anak sebelum mulai pembelajaran Sebaiknya kita melakukan apa dulu nih? Iya, berdoa pinter Silahkan untuk ketua kelas Nah, Alharizi dipimpin dulu doanya Amin Nah, anak soleh dan soleha Sebelum kita mulai belajar lagi Mister mau coba mengabsen dulu ya Hari ini siapa saja yang masuk dan tidak masuk Yang pertama Adinda Yang kedua bintang Oke, Alhamdulillah hari ini semuanya masuk Jadi, tidak ada yang sedang sakit Apapun izin Baik, anak soleh dan soleha Sebelum kita mulai belajar lagi Mister mau ingetin lagi nih Kita harus tetap mencintai negara kita Yuk kita bersama-sama nyanyikan Sebuah lagu kebangsaan dulu ya Yaitu berjudul Garuda Pancasila Nah, itu tadi merupakan lagu Garuda Pancasila Anak-anak yang belum hafal Mohon dihafalkan ya Anak soleh dan soleha Sebelum masukin pembelajaran yang baru hari ini Mister mau nanya nih Apakah anak-anak masih ingat Minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Ya, di minggu lalu kita belajar di tema 7 Subtema 4 Yaitu belajar tentang energi ya Nah, energi ini Ada anak-anak yang masih belum paham atau tidak? Coba, misalnya tanya deh Apa itu sumber energi? Apa? Ada yang bisa jawab? Silahkan angkat tangannya Iya, benar Sumber energi itu adalah tempat di mana energi itu Dihasilkan Contohnya sumber energi itu apa? Matahari Pinter Matahari yang kita lihat di langit Sekarang itu merupakan sumber energi Energi apakah yang dihasilkan? Energi panas Pinter anak-anak Yang misalnya udah lupa Silahkan di review kembali ya di rumah ya Kalau misalnya ada yang belum paham Silahkan tanyakan Mister Oke Untuk mulai pembelajaran hari ini Mister jelaskan ya Bahwa hari ini Kita akan belajar tentang tema 8 Subtema 1 Yaitu Peraja muda karana Subtema 1 tentang aku anggota pramuka Nah anak soleh dan soleha Di pembelajaran kali ini Anak-anak akan belajar Mengenal apa itu pramuka Terus apa itu lambang negara Lalu bagaimana puk pramuka atau pantun pramuka Serta anak-anak akan belajar secara spesifik Tentang macam-macam sudut Yang nanti mana anak-anak akan bisa menentukan Benda-benda di sekitar kita ini Apa sudutnya Apakah lancip Atau tumpul Atau lurus Nah sekarang Mister buka dulu ya Nah silahkan anak-anak Apakah anak-anak semua membawa bukunya hari ini Hari ini kita belajar tentang tema 8 Ya benar bukunya warna coklat Sekarang silahkan buka bukunya halaman 3 Sudah? Oke Nah silahkan anak-anak Mister beri waktu 5 menit Untuk membaca dengan senyap Artinya kalau senyap tidak ada suwara Dimulai dari sekarang Bagaimana anak-anak sudah membaca? Oke sekarang Mister mau memberikan sebuah pertanyaan nih Yang pertama Coba ada yang tahu enggak Pramuka itu singkatannya Dari apa? Ya Peraja muda Karena Apakah ada yang tahu lambang dari gerakan pramuka? Angkat tangannya Benar sekali Yaitu tunas ke kelapa Sekarang Mister tanya Apakah di sini anak-anak ada yang bisa tepuk pramuka? Ya ikuti setelah Mister ya Tepuk pramuka Good job Sekarang kita nyanyiin lagu pantun pramuka ya Seperti yang ada di halaman 3 Yuk Satu, dua, tiga, dan empat Prok, prok, prok Hey Pramuka itu hemat cermat Prok, prok, prok Hey Ambil korek pasang lalilin Prok, prok, prok Hey Pramuka selalu disiplin Nah anak-anak silakan diapalkan ya Silakan anak-anak coba secara bergantian Menyanyikan ya Mister mau anak-anak maju ke depan Minimal ada tiga Silakan anak-anak bagi dulu deh kelompoknya Ya terima kasih Tepuk tangan buat teman-teman semua yang sudah tampil Berani tampil hari ini Untuk yang belum tampil Mister tunggu ya pokoknya Anak soleh dan soleha Sekarang kita akan belajar tentang sudut Nah sudut ini apa sih? Sudut ini merupakan besaran dari suatu bangun datar Kalian bisa lihat di papan tulis Papan tulis itu berbentuk apa? Persegi panjang Persegi panjang itu di sisi-sisinya Di ujung-ujungnya itu memiliki besaran sudut Besaran sudutnya itu adalah 90 derajat Sekarang coba anak-anak Mister beri waktu dulu ya Tiga lima belas menit untuk membaca Abis itu akan Mister tanya Bagaimana? Sudah dibaca? Oke Coba Randy Randy bisa sebutkan gak? Contoh sudut lancip di benda di kelas ini Ada gak yang bentuknya sudut lancip? Pinter Untuk Tika Sebutkan benda yang sudutnya siku-siku? Iya pinter Kalau gitu berarti anak-anak sudah paham semua ya Bagus Nah silahkan sekarang buka halaman lima Disitu ada sebuah tabel tentang Kata-kata dan penjelasan Ada bahasa Indonesia, Indonesia Raya, Merah Putih, Garuda Pancasila, dan Tunas Kelapa Anak-anak untuk dapat mengisi tersebut Bisa dibaca teks di sebelahnya Nah silahkan anak-anak buat tabel dan ikut isinya Mister tunggu ya Bagaimana anak-anak sudah selesai? Silahkan dikumpul ke depan Akan kita koreksi ya nanti Nah anak soleh dan soleha Sekarang adalah Waktunya kita Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini Bagaimana anak-anak? Apakah anak-anak sudah paham pembelajaran hari ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke jika tidak ada Nanti kalau misalnya malu-malu Silahkan tanya sama mister Yogi ya Secara langsung ya Oke Sekarang kita simpulkan nih Hari ini kita belajar apa saja Iya pinter Iya kita belajar tentang Lambang-lambang pramuka juga Sudut juga ya Dan tadi kita udah belajar tentang teku pramuka Semoga pembelajaran hari ini Anak-anak bisa paham ya Nah anak-anak soleh dan soleh ya Nah itulah kesimpulan pembelajaran hari ini Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau senang Nggak ada yang lagi sedih ya karena belajar ya Oke terima kasih Anak-anak jangan lupa Setelah ini anak-anak Untuk dapat membaca di halaman selanjutnya di rumah Supaya besok hari Sudah siap untuk belajar di pembelajaran yang baru Yuk kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah Nah kita tutup pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa ya Nah silahkan Al-Fariji dipimpin lagi doanya Amin Terima kasih Mr. Akhiri Wassalamualaikum Wr. Wb